dimasukin sekalian yang TIS, gak mungkin biasanya itu secara urut kalau di Shopee terima kasih sudah klik video Alvi Moko Suru and happy watching selamat menikmati selamat menikmati baru aja mampir di youtube channel Alvi Moko Suru ini bisa cek di bagian playlist ada beberapa pembahasan di youtube channel Alvi Moko Suru ini ada tentang cara jualan di Shopee, Shopee Affiliate cara jualan di instagram social media, parent talks terus tentang youtube juga ada jadi jika teman-teman sekiranya minat dengan pembahasan yang aku share tadi bisa cek di bagian playlist untuk nantinya teman-teman bisa mendapatkan informasi selanjutnya terkait pembahasan-pembahasan tadi nah, untuk kali ini sesuai judulnya aku akan bahas tentang Shopee yakni jualan di Shopee dan padahal ordernya tuh udah di klik diterima dan udah dikasih ulasan oleh pembeli tetapi uangnya tidak masuk di Shopee ini tuh awalnya kasus yang dihadapi oleh saudaraku gitu jadi mbakku tuh jualan di Shopee dia udah ini udah diterima gitu sama pembelinya dan udah diulas nah, akhirnya dia ini dong chat aku ini chatnya nah, ini dia ini dia kan ini jualan produk kemku ini kan kemku kowi belgi harganya ya ini 174 gitu nah, otomatis lah dia akan mendapatkan disini masuk saldonya itu pasti kelihatan dong ada tulisan 176 kita ini deh garis bawah yang ya 176 174 1800 nih yang paling atas kemku nah, disini coba lihat gak ada transaksinya sama sekali biasanya kalau selesai itu akan masuk ke saldo sini dan ini gak ada ya tulisan 17 atau paling gak kalau kena biaya admin 16 tuh gak ada tulisannya dan itu penghasilannya gak masuk gitu terus aku coba cek lagi deh saldo penjualan dan gak masuk karena biasanya kalau ada ini sehari gitu ada penjualan dia langsung tarik nah, ini tuh saldonya 0 gitu gak ada permasukan gitu aku iseng lah ini cek di Shopee penjualan penjualan di Shopee juga nah, biasanya tuh ada pop up gitu dua kali ya contoh nah, kalau selesai biasanya ada pop up dua ini kan yang di bagian penilaian dan saldo penjual dan nomor pesanannya tuh sama gitu ini ya contoh 2 10 91 35 PT J X R A S ini ada dua pop up nah, artinya adalah penilaiannya ini berarti pesanan sudah selesai nah, saldo penjual ini berarti uangnya sudah masuk di saldo penjual gitu aku biasanya seperti itu nah, karena kasus Mbak Endang gitu aku terus tiba-tiba inisiatif untuk mengecek setiap ya, ini pesanan selesai gitu nah, pada akhirnya ada pesanan yang seperti Mbak Endang jadi, kasusnya seperti Mbak Endang dimana ini pesanan terselesaikan kalian fokus di pesanan selesai ini ya 2 10 99 R A2 K7 63 W dan 2 10 91 36 A1 FXT YS jadi, setelah 63 W yang paling belakang ya 63 W itu yang selesai TYS ya ini 63 W TYS terus yang ketiga itu yang belakangnya 661 ya ini yang pesanan selesai bukan yang dinilai ini 63 W TYS dan 661 kalau tanda seperti ini berarti penghasilannya sudah harusnya ya sudah masuk di saldo penjual aku cek lah di mutasinya disini enggak ada lihatlah setelah 63 W itu 661 yang TYS ke skip perhatikan lagi ya ini harusnya setelah 63 W TYS baru 661 tetapi ternyata faktanya setelah 63 W itu langsung 661 kalau seumpamanya ini ya ini paling dikalkulasikan lagi kak gitu udah dimasukin sekalian yang TYS enggak mungkin biasanya itu secara urut kalau di shopee kalau enggak kalian coba hitung lagi deh 907501 dan kalau yang TYS itu juga sama sih yang masuk gitu uangnya nah ini kan sama-sama sarung biasanya harganya tuh ya 105an lah ini otomatis udah setelah masuk di yang 661 otomatis dapetnya juga 1.100.000 gitu bukan lagi 1.000.000 aja jadi ini emang enggak masuk gitu jadi memang enggak masuk uangnya enggak masuk di saldo dan aku akhirnya memutuskan untuk chat admin yang ada di Sopi dan chatnya seperti apa ini aku nih chatnya di baling bawah nih ya scroll aja chat prioritas platinum kalau aku member platinum kita cek disini kalau masih ada historinya coba kita cek nah ini dia dia aku chat nih aslinya tuh dibalas robot gitu kan karena jujur aku jarang sih pakai chat ini akhirnya kok kayak gini ternyata harus di klik dulu nih ini yang live chat sama aku nih hai ke alfimukusuru makasih sudah chat Sopi tim Sopi akan bantu kamu secepatnya nih hai ke aku mau ada apa yang bisa dibantu gitu nah aku kliknya disini ini aku sertakan pesanannya aku sertakan pesanannya biar dia lebih mudah ngeceknya nah dan aku sertakan juga nomor pesanannya biar dia lebih mudah gitu untuk menanganinya makasih buat datanya ya kak aku perlu bantu pengecekan oke ini aku informasikan terus dia bilang terkait pelepasan dana ke saldo penjual ini memang sempat ada kendala jadi diterima lebih lama tapi itu pun pada tanggal 8 sampai 10 September sekarang tanggal 15 eh 16 berarti ini sudah semingguan ya karena untuk saat ini normal dan tidak ada kendala oke berarti kita tunggu dong responnya selanjutnya nah terus aku tanya berarti ditunggu sampai nanti malam gitu karena ini jam berapa ya yang TIS TIS selesai jam 10 berarti ditunggu sampai malam belum aku gitu ya ini tidak masalah nominal tapi kalau semuanya kita tidak ngecek nominal kecil ini akan skip teman-teman harus waspada dengan yang seperti ini nanti itu kerasa sendiri tiba-tiba uangnya tidak sesuai dengan penjualan atau seperti apa gitu coba dihitung ya nah ini iya kakak tunggu cepatnya hari ini ya oke aku katanya kamu cek berkala ya kak oke nanti kita cek ulang ini dia juga responsif sih terus diisi ini ngisi formulir gitu kita cek ya yang TIS ini ada yang order TIS berarti ke saldo penjual ya oke setelah itu kan aku nih yang 63W 661 terus BPJ4 ini malah udah selesai tuh dan TIS hari ini dia belum masuk lihat belum masuk yang TIS lihat ya ini XRAS 38M dan 38M jadi yang TIS tuh belum masuk nanti aku akan update lagi sekitar jam 10 ya pastinya agar ya ini bener-bener masuk gitu ya gimana ya ya pokoknya teman-teman ya teman-teman penjual kalian lebih hati-hati lagi coba dirinci takutnya ada yang kasusnya sama terus kesekip dan kalian itu tidak ngeh gak apa ya gak sadar gitu ternyata ada penjualan yang tidak masuk saldonya jujur aku sudah lama di Sopi tetapi gak pernah yang namanya ngitung-ngitung kayak gini gitu loh paham gak ya intinya jualan-jualan aja gak yang cari-cari apa sih masalah dengan Sopi maksudnya ini Sopi kok kayak gini dan aku tipe orang yang kalau ada kebijakan baru Sopi yaudahlah namanya juga jualan di tempat orang gitu tetapi untuk penghasilan sendiri kan ini gak ada sangkat pautannya dengan program-program yang ada kecuali biaya admin gitu ya gitu nah teman-teman kalau ada masalah yang sama seperti ini kalian gimana penanganannya atau udah pernah nih yang kayak gini coba tulis di kolom komen biar kita bisa sharing oke mungkin itu yang bisa aku share kali ini jika teman-teman tuh masih ada pertanyaan dan saran bisa ditulis di kolom komen atau bisa DM aku di instagram alfimokkosuro alfimokkusuro nanti kita akan discuss disana dan jika video ini bermanfaat silahkan share ke orang sekitar kalian jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya keep sharing semoga bermanfaat and see you next time jang